Halo guys, jadi disini aku bakal langsung tau kalian fasilitas-fasilitas apa yang ada di sekolah SMA Islamalazar 4 Kemang Pratama Makasih, ayo Dan ini lobbynya Dan disebelah sini ada piala-piala prestasi-prestasi murid-murid SMA Islamalazar 4 Terus kita lanjut Disini ada board S yang isinya itu prestasi-prestasi anak alazar 4 Kemang Pratama Ya disini disebelah kiri gue bisa kalian lihat ada lapangan ini mau dipakai buat kegiatan perpisahan Pak Nardi Pak Sur Nardi ayo lanjut yuk disebelah kanan gue ada ruang tata usaha ruang tata usaha ini berdiri sejak tahun lama lah pokoknya ya mundur lagi ada ruang jamia jamia ini buat kayak yang ngurus-ngurus sekolah kayak gitu disebelahnya ruang jamia ada ruangan osis osis tuh yang ngurus-ngurus ya kegiatan-kegiatan selama di sekolah banyak-banyak hal deh pokoknya berguna tapi gue gak masuk nah sebelahnya ada ruang bimbingan konseling ruang BK biasanya yang gak ngerjain tugas disini disini tempatnya ya biasanya gue disini lanjut lagi agak jauh agak mundur agak mundur agak mundur agak mundur disini ada ruang kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah ya ini petinggi-petinggi adanya disini itu lagi rapat ya nah diseberangnya disitu ada ruang-ruangan kelas 12 dari IPS dari IPA ada disitu jadi di lantai satu ini kita punya vending machine satu disini sama satu lagi disitu nah ini kita baru beli minumannya disini juga ada aula terus di sebelah aula ada pembangunan lift terus yuk kita naik sekarang kita di lantai dua kita perpus yuk masuk kesini perpusnya dingin banget so far bukunya juga lengkap-lengkap banget disini juga ada komputer buat belajar sekarang kita bakal naik kantai tiga buat ke lab yuk yuk oke kita udah nyampe di lantai tiga sekarang kita bakal naik tau dimana lab fisika dan kimia komputer disini ada lab fisika ya terus mundur lagi itu ada lab kimia lab komputer oh ini biologi ini ada lab biologi terus mundur lagi ada lab komputer lab komputer kita ada dua sebelah sini dan sebelah sana belahang lagi oke disini ada lab lab apa lab kimia ya sini ada lab kimia sini tempat kita lab kimia sekarang kita menunjukin kelas-kelas 10 ayo nah sekarang aku udah di depan X7 sekarang aku menunjukin fasilitas di X7 ayo nah nah disini ada smartboard terus juga ada disebelah sana ada wastafel disini juga ada tempat duduk guru dan ini dah semuanya di belakang sana ada loker-loker oke disini ada anak kelas 10 nih kebetulan baru masuk dia bos bos kacung gimana menurut lu kritikan apa buat sekolah ini apa yang harus dipetulin apa ya eee wifi wifinya kenapa tuh lemot terus apa lagi tvdx4 kata eh maksudnya gak bener gak bener tvdx4 iya suka error sendiri oh gitu terus apa lagi tuh mas kalau dikatain apa Manchester City jangan ngurangi nilai kalau dikatain kalau Manchester East Blue East Blue aja ya iya gak boleh East Red iya East Blue aja jangan ngurangi nilai saya pak oh oke deh kalau kayak gitu terima kasih banyak ya oke disini aku ada Mece halo Mece jadi menurut kamu apa kritik yang mau kamu sampaikan buat sekolah SMA Islam Lazar 4 buat SMA Islam Lazar 4 itu mungkin tangganya kayak kepanjangan gitu loh jadi buat anak kelas 10 yang di lantai 4 jadi capek terus juga untuk untuk cateringnya mungkin kayak kurang variasi kali ya terus juga sama mungkin murid di kelasnya kayak kebanyakan gitu itu aja sih dari aku itu aja oke makasih Mece sekarang kita bangunannya dari Isa dari Isa menurut kamu apa yang kurang dari sekolah ini dan apa yang harus diperbaikin saya capek naik tangga 4 lantai semoga pembangunan liftnya cepat selesai yeay amin ada lagi udah oke sekarang ada Dava yang bilang kita tanya juga Dava halo guys sabar ya aku tanya dulu ya Dava Dava pihak kritik gak buat sekolah ini ada kalau kritik saya tentang sekolah ini semoga liftnya dipercepat ya soalnya kita sebagai murid capek oke Dava ada lagi Dava ada ada lagi ada lagi gak gak oke makasih Dava makasih Dav makasih ya tak 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 tak